Saya tahu kapan saya harus dengar Ustadz Hanan, kapan saya harus dengar Ustadz Khalid, kapan saya harus dengar Ustadz Felix gitu, saya bikin sendiri tuh, ya kalau misalnya saya lagi kayak melakukan sesuatu yang saya butuh kayak, aduh saya salah banget ya, kayak sedih banget, itu saya Ustadz Hanan, yaa, selama kamu punya Allah, itu tuh, itu tuh, bangkitinnya tuh, yang saya lagi butuh nangis, saya tuh pengen nangis gitu, cuman saya gak tau apa ya yang bisa bikin Ustadz Hanan itu, kalau lagi mulus-mulus Ustadz Felix gitu, Tidak, kalau Ustadz Felix itu saya golongkannya dengan Ustadz Hadidayat, ketika saya lagi butuh giroh untuk ibadah, itu Ustadz Hadidayat, Ustadz Felix, sebentar, kan tadi Mas Abdul ini, semua usutu sama ujungnya, kayaknya Ustadz Hadidayat gak sepaket kalau bisa menangis, tapi dari, kan yang pertama tadi, semua Ustadz ini menurut saya sama, Ustadz, intinya tuh sama, genrenya sama, cara penyampaiannya yang beda, maka saya mengklasifikasi bersama cara penyampaian, yang ngaruhnya ke saya tuh, kayak gimana, kalau saya sedang rindu dengan Rasulullah 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 Salam, lagi pengen banget Ustadz Khalid, Ustadz Salim Afilah, kalau pengen Indonesia-Indonesia, jadi itu Ustadz Salim, bahkan saya suka sekali kalau saya lagi santai, maksudnya hidup lagi, lagi enjoy, lagi enak, Gus Baha itu, itu saatnya saya denger Gus Baha, itu pas lagi normal ya, Pas pemikiran kita lagi normal, bisa mikir. Sudah normal, sudah stabil. Nah, itu saatnya Gus Baha. Saya juga menemukan perbedaan dari segi pemahaman, dari segi ini. Dari sekian banyak usaha-usaha ini. Menurut saya sama saja. Cara penyampaiannya saja yang beda-beda.